Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa banyak tantangan yang dihadapi pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019. Di antaranya masalah zonasi. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, zonasi saat ini hanya mengandalkan jarak sehingga dikhawatirkan adanya ketidakjujuran terkait domisili calon peserta didik. Banyak tantangan yang dihadapi pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 di antaranya masalah zonasi. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, zonasi saat ini hanya mengandalkan jarak sehingga ada potensi ketidakjujuran domisili calon anggota peserta didik. Hal tersebut diungkapkan Abdul Hadi saat pantauan persiapan PPDB tahun 2019, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat ke SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Abdul Hadi menambahkan, berdasarkan Permendikbud No. 51 tahun 2019, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5%, dan perpindahan orang tua peserta didik dengan kuota maksimal 5%. Hadi berharap ada pengawasan yang getak terkait dengan domisili calon peserta didik dalam penerapan zonasi pada PPDB tahun 2019. Yang pindah-pindah ini ya, ini masalah yang ketika hanya mengandalkan keberadaan jarak, banyak orang ingin masuk sekolah ini, melakukan pindah domisili, gitu ya. Nah ini akan nanti bisa ada potensi untuk ketidakjujuran di sini, gitu ya. Ini akan terjadi. Ya perlu ada pengawasan yang ketat, dan kami bisa pesankan bahwa sekolah tetap bekerjaan secara normatif yang betul. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi, Eno Sutrisno mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di kejamatan dengan mengundang berbagai unsur yang berpartisipasi dalam PPDB tahun 2019 seperti RT, RW, Toko Masyarakat, hingga para kepala sekolah di sekitar SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Sosialisasi kita lakukan di awal. Di satu kejamatan, khususnya kejamatan PPDB ini, juga dari mereka kejamatan mengundang unsur-unsur terkait yang artinya bakal punya partisipasi dalam WPDB. Di antaranya dari unsur RT, RW, Toko Masyarakat lainnya, juga kebagaan pesekolah sekitar yang dekat dengan SMA Negeri 5. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.